Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV. Selamat untuk E-Smart TV. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, kan hanya di, E-Smart TV. Guna menghasilkan suatu perencanaan yang baik dalam mengoptimalkan upaya pengembangan potensi milik desa, segenap komponen kelembagaan di tiket desa serta elemen masyarakat, mengikuti kegiatan Musyawarah Dusun, Musdus, yang digelar pemerintah desa setempat di Kampung Cisarua, Desa Kertawangi, Kabupaten Baduk Barat, Senin sore. Musyawarah Dusun yang dilakukan merupakan tahap awal dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jaga Menengah Desa atau RPJM Des. Dalam Musdus tersebut, peserta yang hadir meliputi kader posyandu, tokoh masyarakat, kelompok UMKM atau pengusaha, kelompok tani, kelompok ternak, dan lain sebagainya. Selanjutnya menyampaikan aspirasi yang nantinya akan diusulkan sebagai rencana pembangunan 6 tahun ke depan yang terbagi menjadi 4 bidang, seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Guna menyukseskan perencanaan tersebut, pemerintah desa setempat pun telah membentuk tim 11. Jadi Musyawarah Dusun inilah nantinya akan diambil skala prioritas yang dijadikan landasan dalam Musyawarah Desa Rencana Kerja Pembangunan, RKP. Menurut Kepala Desa Kertawangi, Yanto Bin Surya, usulan potensi yang berasal dari keinginan masyarakat tersebut diharapkan dapat sejalan dengan program-program yang pernah disampaikannya dalam kampanye saat pemilihan Kepala Desa di tahun 2019 lalu. Sehingga program dan aspirasi dari masyarakat dapat terrealisasi dengan baik dan lancar. Jadi Musyawarah Dusun ini dalam rangka saya membuat RKPJM Desa, jadi rencana 6 tahun ke depan. Dengan musyawarah ini keinginan ataupun potensi dari masyarakat, ataupun potensi daerah diharapkan bisa muncul dan bisa diolah. Terus ketujuan-tujuan ataupun program yang pernah saya jabarkan waktu jaman sosialisasi atau kampanye, itu pun akhirnya bisa terrealisasi. Kalau prioritasnya saya lebih ke pemberdayaan dan program utamanya air bersih. Karena disini kan sumber air bersih dan ternyata masih ada masyarakat yang belum punya air. Steve Ewan menambahkan, di wilayah kerjanya tersebut memiliki potensi sumber mata air bersih yang tentu akan bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat. Baik bagi masyarakat yang belum merasakan air bersih, maupun bagi para petani dan peternak. Ingin mengembangkan potensi lain di desanya itu, seperti potensi alam untuk pembangunan pariwisata, maupun potensi ekonomi yang tumbuh berkembang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tentu diperlukan kedekatan antara pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat setempat, guna membuat suatu usulan perencanaan bagi pemerintah desa, sehingga terwujudnya desa Kertawangi Bangkit, yakni bersih, agamis, ngeriung, kreatif, inovatif, dan terkenal. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan E-Smart Media mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV, semoga E-Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. hadirnya. terima kasih. terima kasih. terima kasih.